Masjid ini tempat netra, gak boleh untuk kampanye politik. Setuju gak kira-kira? Setuju. Semua umat boleh masuk ke masjid, apapun latar belakang afiliasi politiknya. Maka tidak boleh masjid dikabrik oleh kelompok politik tertentu saja. Maka kami, kita semua, masyarakat bumi pertambakan bahwa jadi timur di Pasena menolak politik identitas. Cocok apa cocok? Setuju atau setuju? Setuju. Tepuk tangan dulu. Ini mutak setor sama Pak Jokowi nih, Pak. Biar Pak Jokowi nanti datang ke di Pasena. Amin. 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 Baik, lanjut. Jadi hati-hati dengan kamuflase yang mengatasnamakan agama. Jangan tertipu oleh penampilan. Jangan tertipu oleh tambang. Itu namanya talapi. Kamuflase. Kamuflase kelemahasai orang palentang apa? Waluyo. Maaf, ada Pak Waluyo gak sih, Pak? Maaf ya, Pak? Maaf. Maaf. Kemarin di Agung adalah Pak Waluyo. Ada. Waluyo itu wajah luku adibu ayo. Kalau kata-kata Pak Halimu. Kalau kata-kata lagi, nggak. Orang Jawa mah, Waluyo melembut. Kalem. Baik. kemudian aku keluar kata nabi di beranda masjid mendatangi aku malaikat Jibril bin inah imbil labad dengan secawan susu di tangan kanan dan secawan homer di tangan gil lalu ditawarkan kepada nabi kata Jibril pilih muhammad nabi mikir pilih susu atau homer bu tau homer homer itu telah bahasa kitanya susu gendruo betul gak? tuah jadi ditawarkan kepada pernabi susu atau homer nabi mikir karena waktu itu homer belum diharamkan masih boleh dihidup lalu kata beliau pakhtar purlaban aku pilih segelas susu wakola Jibril Jibril berkata ikhtar pal doproh muhammad pilihan kamu tepat sekarang loh Jibril umpana nih saya milihnya homer apa jadinya kata Jibril pahamad kalau engkau salah pilih maka umatmu bakal teler semua uang nabi minumnya susu masih banyak umat yang enak nabi milihnya susu masih banyak orang yang mabok nabi milihnya susu masih banyak yang pakai narkoba untung pilihan kamu tepat muhammad kata Jibril engkau minumnya susu ini pelajaran bayi kita bapak ibu ternyata hidup adalah pilihan nangis yuk nonton youtube gak apa-apa subhanallah bu bu tangisan anak kecil itu malaikan tapi tangisan istri itu laknat pak saya kasih tau tangisan istri itu laknat saya ingin kasih tau kalau anak menangis itu malaikan gak apa-apa makanya jangan baperan kalau anak nangis pinter buktinya kalau bayi lahir gak nangis takut kan takut atau bayi lahir ketawa sama takut iya kan bayi lahir nangis malaikan anak nangis malaikan gak usah kumpul yang laknat itu kalau emaknya nangis itu laknat mengapa laknat ada yang mengatakan begini wanita dicintakan untuk dicintai wanita tidak dicintakan bukan untuk bisa gini ingat wahai laki-laki jangan pernah membuat wanita menangis karena malaikan akan dicatat setiap air matanya matanya yang jatuh balik lagi hidup ini adalah pilihan nabi saja dikongkong milih milih yang tangan kanan susu pilih yang tangan kiri khomor walaupun enak milihnya alamatnya pasti adresnya jelas yang tangan kanan susu yang tangan kiri khomor kayak nyanyian jaman jambung madu racun enak milihnya pilih yang tangan kanan madu pilih yang tangan kiri racun nah kira-kira aku kalau jadangan dikongkong milih milih dimadu nopo dilaku ini harus dipilih karena hidup adalah pilihan coba redaksinya kita buatkan naras milih yang tangan kanan susu tangan kiri khomor milihnya susu ingat tangan kanan loh tangan kanan susu kanan tangan kanan susu tangan kiri khomor milihnya susu tangan kanan tangan kanan madu tangan kiri racun kira-kira milih dimadu apa diracun tangan kanan waduh milih dimadu makan nanti ya bu ya milih diracun mati sama-sama lah kawin lagi-lakinya nah hidup adalah pilihan pilihan yang paling tepat adalah nurani kita makanya jangan salah pilih hanya saja begini bapak ibu kalau milihnya pasti enak ini masalahnya kita ini hidup di akhir zaman zaman ini zaman talbis apa itu talbis talbisul hakto bil batir campur aduk yang hak sama yang batir susu campur komer madu campur racun ibarat air campur bensin kalau air campur bensin diminum manusia mabok diminum motor mogok enggak ada benarnya kalau dalam bahasa lainnya zaman sekarang ini zaman talabi apa itu talabi kamuflase pampilannya susu dalamnya komer mereknya madu dalamnya racun pampilannya malaikat dalamnya belis jubahnya sunah tapi tukang menyebar fitnah gayanya islami tapi tukang caci maki ingeng ke ragin mengaji tapi sibuk ngerumpi ini disana banyak diabadi pusatnya karena kita kehilangan konsistensi ini problem kita kita sedang dihadapan dengan zaman kehilangan konsistensi saya menyebutnya apa bias bias identitas identitasnya muslim tapi kelakuannya tidak islam ambil contoh misalnya bayar zakatnya banyak korupsinya tambah banyak kuasa ramadhonnya tambah maksiatnya lanjut sholatnya STMJ sholat terus maksiat jojong hajinya haji tolat berangkat tolat pulang ini masalah kita hilang konsistensi bias identitas ujung ujungnya politik identitas saya ingin ingatkan kepada politisi politisi dari partai manapun anda semua jangan menggunakan politik identitas jangan jualan agama untuk kepentingan politik itu maksudnya cocok apa cocok cocok jangan jualan agama untuk kepentingan politik itu namanya politik identitas yang benar itu politik integritas jujur siapapun anda apapun latar belakang partai politiknya yang penting jangan korupsi setuju gak kira-kira itu politik moralitas integritas itulah politik etis karena sekarang sedang viral di kompas.com instagram kompas.com salah satu pimpinan partai menyatakan kami partai politik identitas dan kami akan berjuang dari masjid untuk pemilih 2024 sedang viral ini jadi kita perlu ingatkan yang sedemikian berupa karena ini akan memecah belakuman masjid ini tempat netral gak boleh untuk kampanye politik setuju gak kira-kira semua uman boleh masuk ke masjid apapun latar belakang afiliasi politiknya maka tidak boleh masjid dikampil oleh kelompok politik tertentu saja maka kami kita semua masyarakat bumi pertambahkan bahwa jadi timur di pasenah menolak politik identitas cocok apa cocok setuju atau setuju tepuk tangan dulu ini mau tak setor sama Pak Jokowi ini Pak makanya saya begitu ngomongnya kita setor ke Pak Jokowi ya biar Pak Jokowi nanti datang ke Dipasena amin amin baik lanjut jadi hati-hati dengan kamplase yang mengatas namakan agama jangan tertipu oleh penampilan jangan tertipu oleh abang itu namanya talafi kamplase kalau orang palentang apa waluyo maaf ada Pak waluyo gak maaf 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 kemarin di agung ada Pak waluyo ada waluyo itu wajah luku adibu kaluk katu paling bang kaluk katu tidak orang jawab waluyo melembut kalem baik awam amin